Ya dua garis biru sih yang tiba-tiba setelah 9 tahun gitu gue anggurin Papa Aras, udah deh kerjain, udah deh gue kerjain aja lah gimana pun kan emang komitmen ya gitu. Ada cerita ke para puan. Ya udah 9 tahun. 9 tahun. Jadi sebenernya iduhnya udah dari... Gue udah bakal bukan cuman ide, gue nulis sinopsis, nulis retman, nulis outline, udah sama dua penulis lainnya ngerjain dua garis biru. Cuman gak dapet-dapet, gue tuh belum dapet wisdom seorang ibu. Itu tuh ngaruh banget wisdom itu jam terbang tuh beda banget. Ya sekarang misalnya lo ngeliat masalah reporter lo yang kayak, aduh mbak ini segala macam, kayak binder dan dat ya. Nah itu kan gue ketika bikin cerita itu ketika jadi awal jadi seorang ibu, terus kemudian gue jadi ibu, anak kedua gue lahirnya sumbing si ibu celah bibir langit. Itu kan juga ada perasaan baru lagi, ada determinasi lagi yang baru sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, teamwork gitu. Nah itu tuh sebenernya ngebangun perspektif baru terhadap melihat isu-isu dalam dunia parenting ketika kita punya anak dan kemudian dari skill sebagai penulis skenario, storytellingnya, kemudian hasilnya dua garis biru gitu. Hamil sembilan tahunnya ini ya, itu yang bikin akhirnya lo memutuskan dua garis biru itu harus gue yang direct. Oh tentu saja tidak. Oh tidak? Ini kalau lo seru proses banget ya? Jadi ketika gue bilang, yaudah ini udah selesai gitu, papar was. Dan itu untuk sembilan tahun gue nulis, kayak sekitar 100 halaman tuh dua hari satu malam ini. Kayak gue on fire banget, terus semua tuh ada tuh kayak udah, kayak udah ada di kepala gue, udah lah tuh dua hari satu malam gue tulis, tuh cepet banget lah. Oh, gue merinding. Gila ya. Itu lo kayak mau nulis krim sih, di satu malam satu salaman. Iya, dan akhirnya udah gak kasih ke papar was, papar was happy dan lainnya. Oke, sutradara saya mau kamu. Oh enggak, Pak. Kamu sutradara harus perempuan. Oh perempuan, saya cariin gitu. Ini gue cariin nama Kamila Andini, ini segala macem. Udah gue cariin. Gak mau, dia tetap harus kamu. Oke. Kenapa ya, Pak, saya gak mau, saya buka sutradara segala macem. Udah lah, saya percaya aja sama kamu. Terus dia bilang, akhirnya saya udah menolak-menolak, sampai dia bilang, Gin, kamu ini tuh kan, kamu katanya kamu peduli soal representasi perempuan di dunia film. Wow. Jebakan yang berhasil. Terus akhirnya yaudah deh. Yaudah, akhirnya jadi sutradara. Alhamdulillah. Jadi kalau jadi sutradara ya, gue belajarnya ya dari yang gue tahu. Gue belajar baca buku, nonton Youtube, apalah gue baca semua. Gue cek lagi apa sih yang gue suka dari film-film yang gue tonton. Akhirnya yaudah lah, dua garis biru gitu. Wow, dan itu memenangkan banyak penghargaan banget, Gin. Nah, kalau soal proses kreatif gitu ya. Tadi kan, wah ceritanya kan seru ya. Dari mulai dua hari semalam jadi seratus halaman. Dari mulai lo akhirnya sampai kontraksi dini. Ketika akhirnya absorb emosinya. Setiap project akhirnya jadi segitunya buat lo ya. Itu buruknya gue. Kayak buruk kali ya. Gue tuh gak bisa kerja kayak, yaudah this is like another job. Ini tuh cuma webseries. Ini tuh gak bisa gue. Gue tuh pasti akan optimal. Jelek bagusnya adalah ya kayaknya gue optimal ngerja. Jeleknya tuh kadang-kadang intensitasnya terlalu berlebihan gitu. Itu gue lagi belajar sih. Karena kan sebenernya beda ya. Intensitas sama konsistensi tuh dua hal yang berbeda. Intensitas tuh bisa kayak lo bers gitu. Kayak ledak oke jadi. Terus kemudian bisa burn out. Itu buruk banget gitu. Sedangkan konsistensi adalah mengatur energi itu. Tahu saat break dan lain-lain gitu sih. Kakak Gina. Kakak. Tadi kan lo bahas soal wahana kreator. Dulu tapi lo punya plot point. Soalnya tadi kan lo cerita bahwa banyak teman-teman yang mendukung lo itu juga akhirnya kan bergabung. Ada Amelia, ada Amelia Octavia, ada Fitra Mutmainah bergabung di plot point. Kemudian dulu Aris ada wahana penulis. Kemudian merge lah jadi wahana kreator. Kurang lebih kayak gitu. Kalian juga boleh ceritain dikit gak sih soal wahana kreator? Karena tadi lo sempat mention juga. Jadi wahana kreator ini adalah sebuah perusahaan yang perusahaan cerita. Jadi bukan sekedar perusahaan film atau perusahaan buku segala macam. Tapi perusahaan cerita kita memproduksi cerita dengan berbagai medium outputnya. Ada film, series, buku, podcast, audio drama dan lain-lain gitu lah. Jadi ya ini sih beneran wahana tempat main-main bereksplorasi gitu. Aris tuh di mention sangat sering. Kali ini. Kebucin. Tapi mungkin ini sisi lain melihat apa yang asumsi-asumsi orang ya Gini gitu. Buat Gini Aris itu kan mentor bukan cuma suami ya mentor pendukung support system terbesar gitu. Tapi Aris itu memang kan masuk duluan ya di dunia film. Dan meraih kesuksesannya juga jadinya lebih dulu. Pernah ada perasaan gak sih dulu bahwa kayak ada di balik bayang-bayangnya Aris gitu. Oh tentu ada. Dulu saya juga dikirai nama penanya Aris. Jadi Aris kayak kalau punya project lain yang dia malu pake namanya pake Gina Es. Oh no. Ini kayaknya Aris lain nih gitu. Kayaknya itu lucu deh. Ya tentu. Dan gue juga gak mau sugar coating gitu. It is hard untuk kerja dalam satu profesi, satu perusahaan. Kemudian di dunia yang sama ya it's very tough gitu. Tapi ya itu sih akhirnya emang ya namanya pernikahan tuh pas ada turun naik. Kemudian ada proses belajar bersama. Kemudian kita harus menambah skill kita juga. Nah itu kadang-kadang yang lupa gitu. Nambah skill set itu tuh amat sangat penting gitu. Ketika kita punya peran-peran yang lebih kompleks gitu sih. Ya kadang-kadang bahkan sekarang kita tuh punya kesepakatan untuk beda project. Oke. Jadi misalnya kayak satu perusahaan misalnya kayak gue nih film. Ya ada gue dia ada sebagai IP gitu. Tapi gak terlibat kayak day by daynya. Terus misalnya Aris sebagai showrunner di series yang ngerjain dari ujung ke ujung. Itu projectnya dia. Oke. Gin, kita bahas banyak banget soal film. Tapi kalau buat lo sendiri dari semua cerita ya. Film tuh bagi lo tuh jadi outlet apa sih? Self-actualization kah? Untuk lo menyuarakan hal-hal yang menurut lo lebih banyak orang harus denger kah? Sebenarnya alat belajar gue justru. Jadi banyak hal dari sebuah film yang gue ingin tahu. Gue ingin mempelajari. Nanti gue baca bukunya segala macem. Gue melihat dari point of view gue merefleksikan pengalaman gue. Terus hasilnya di film. Jadi sebenarnya kalau ditanya alat belajar sih. Makanya tadi lo selalu bilang ini belajar skill baru. Ini belajar skill baru. Karena ketika itu belajar. Itu buat gue yang pencemas ini jadi lebih relax gitu. Karena kalau memang juga belajar kadang-kadang salah. Kadang-kadang memang gak sempurna. Ya syukur kalau proses belajar ini kayak it worse ya gitu. Tapi kalau misalnya gagal jadi kayak nyeel gitu. Tunggu-tunggu. Lo bilang lo pencemas. Terus kalau gagal gak apa-apa. Tapi film itu kan produksian yang lumayan juga gitu ya. Itu gak bikin lo cemas. Tapi kan ada dasar, ada basic. Ada basic kerja yang udah SOP standar. Yang standar gue udah tahu harus segini nih. Ibaratnya delapan gitu. Nah ya delapan itu harus gue penuhin. Ya sisanya tuh adalah bagian dari eksperimen. Mencoba sesuatu yang baru. Rejeki. Ya kadang-kadang setiap film ada nasibnya sendiri. Kayak lo udah ngerjain semuanya beres. Dari A sampai Z. Tiba-tiba ada faktor dari luar gitu. Yang bisa membuat ya job perdasin-in semua. Ya tapi emang itu bagian dari profesi yang dipilih gitu. Nah kalau misalnya dari semua film lo itu ya. Khususnya kalau film-film yang akhirnya lo udah sutradaranya sendiri, produsernya sendiri gitu ya. Secara gue yang awam tuh kan udah mulai kayak ada benang-benang merah ya. Wah ini kayaknya value-value hidupnya ya gina nih mungkin nih gitu. Tapi mungkin dengan kata-kata lo sendiri gitu ya. Adakah kayak nilai-nilai yang memang lo mau selalu ada di setiap film gitu gini? Apa ya? Mungkin soal compassion kali ya. Soal melihat dengan penuh rasa kasih gitu. Kalau misalnya empati itu kadang-kadang kita bisa jadi empati buta gitu loh. Jadi orang tuh lupa bahwa ketika kita merasakan ya kita juga harus berpikir lebih clear gitu. Nah compassion tuh kayak kata yang lebih tepat gitu. Lebih punya kasih melihat sesama. Itu lo dapetnya pas kapan gitu? Pemahaman itu? Dulu tuh gue kan pas di plot point kenal sama Pak Heather Bagir ya. Terus kemudian beliau juga banyak ngulis buku. Terus ngobrol gitu sama beliau. Itu sih membantu sekali sih ngobrol sama beliau. Terus Mbak Najilah Syihab dengan kebijaksanaannya dia, mimpi-mimpi besarnya beliau gitu. Itu amat sangat berpengaruh sih untuk menambah kebijaksanaan dan ngelihat apa sih yang paling penting gitu kayaknya untuk diomongin. Jadi apapun temanya, ya benang merahnya mungkin itu gitu. Akhirnya yang lo rasain untuk setiap project yang akhirnya beres itu kayak apa sih Gini sebenernya? Ketika lo punya tanggung jawab yang real gitu di rumah, itu tuh membuat lo lebih relax kalau menurut gue. Terima kasih telah menonton!